Namanya terseret kasus tambang ilegal, Selin Evangelista malah asik liburan. Di tengah kisru kasus tambang ilegal yang menyeret namanya, Selin Evangelista malah sedang berlibur. Hal itu diketahui lewat unggahan di story Instagram pribadinya. Saat itu Selin tengah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fuji. Ia kemudian berjanji akan merayakan ulang tahun Fuji bersama setelah pulang berlibur. Happy birthday, cayang! Pulang liburan kita rayain lagi lah, tulis Selin di story Instagramnya Jumat 3 November 2023. Tak lupa, Selin memajang foto Fuji yang tengah mendapat kejutan ulang tahun dari saudara dan para sahabatnya lewat story tersebut. Padahal saat itu nama Selin tengah ramai diperbincangkan. Ia diduga terseret dalam kasus korupsi tambang ilegal Andi Andriansa. Banyak yang menyebut bahwa Selin punya hubungan dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Bahkan istilah Ani-Ani kini disematkan kepada ibu empat anak itu. Istilah Ani-Ani sendiri kini memiliki konotasi negatif sejak viral di media sosial. Ani-Ani menjadi sebutan bagi seorang perempuan yang punya hubungan dengan pria hidung belang atau simpanan pria mapan. Nama Selin ikut terseret dalam kasus tambang ilegal berawal ketika seorang terdakwa bernama Amelia Sebarah mengaku sempat menghubungi Selin Evangelista. Terdakwa yang sempat membantu Andi Andriansa agar bebas dari jerat hukum itu menghubungi Selin. Karena mantan istri Stefan Miliam itu memiliki koneksi dengan Jaksa Agung Burhanuddin. Amelia mengaku mendapat uang 4 miliar dari Andi. Ia kemudian memberikan sebesar 500 juta kepada Selin Evangelista. Tujuan Amelia memberi Selin sejumlah uang itu agar menghubungi Burhanuddin yang sudah sangat dekat dengan Selin sampai dipanggil papa. Gara-gara pengakuan Amelia itulah nama Selin kemudian ramai jadi perbincangan. Berbagai dugaan muncul terkait hubungannya dengan Jaksa Agung. Sayangnya sampai saat ini Selin belum memberi klarifikasi apapun terkait kasus yang menyeret namanya. Ali Ali memberi tanggapan, ia justru pergi untuk berlibur. Terima kasih telah menonton!